Satu hati, satu kata buat bikin senang hati orang lain, Allah ciptakan satu malaikat Dari hasil kesenangan orang mu'min, Allah ciptakan satu Satu malaikat disediakan Begitu pikir lagi, dua, tiga, empat, ini malaikat ngedampingin kita Ini malaikat ngedampingin kita, sampai kapan nanti diomil kiamah Jangan lupa mengembirakan dan membuat senang orang yang beriman Orang yang beriman, orang mu'min Ini diajak ngobrol, sendagurau, gembirakan hatinya Senangkan hatinya, apa kata Nabi SAW Barang siapa, seseorang mengembirakan hati orang mu'min Lebih baik daripada dia ibadah selama 60 tahun Bu, suami beriman gak? Kok lu ragu-ragu? Beriman gak? Bikin senang dong suami Bikin gembira suami Lu mah milih-milih gembira cuma nama teman, nama suami mah buang Muka ditekuk 16 Bapak juga gitu pak Istri udah capek dari pagi sampai malam Nyapu, ngepel, masak, nyetrika Gembira impah, kasih duit 100 juta, 10 juta gitu Amin Amin, kita gak tau kali ini bangun angkat pantat duit nempel Amplopnya sonat Ya, paham ya? Bikin senang hati orang lain Tau gak saya diajarin sama Habib Gures doa Mau diamalin gak? Mau gak Doanya ringan Gampang Saya yakin ibu bapak gak pernah baca doa ini Yakin, hakul yakin Apa Habib doanya? Saya ditanya sama Habib Kalau kita minta dunia Udah banyak orang minta dunia Betul? Kita minta akhirat Allah udah kasih banyak lah buat urusan akhirat Tapi mintanya gini Apa Bip? Nih, minta doanya kata Habib Gures Ya Allah Izinkan hamba Membuat senang hati orang lain Dan izinkan orang lain Membuat senang hati Tuh Pernah gak doa begitu? Makanya orang melihat lu nek aja Tuh, orang dekat kita Senang Jauh dari kita Bukan senang PA Kangen Kangen Kalau dekat Senang Gembira hatinya Gembira nih ke anak-anak hadrah Ntar pulang Bentar lagi Gembira Amplop sih Sudah dibayar belum lu? Sonan nengoknya males Ibu bapak yang dah ramah Tuhan Allah Bikin senang Tetangga Ibu Masak Banyakan Kasih tetangga Kira-kira tetangga senang gak? Tuh Tetangga juga Balikin dong Mangkoknya Kadang udah dikasih mangkok Gak balik Sayur gak dateng Betul kan? Lah itu Senengin Senengin Bapak Ketemu Pak Kuhu Pak Kuhu sehat Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada duit Kasih Pak Kuhu Lo kok begitu? Oh Pak Kuhu yang harus ngasih ya Maaf Sindiran alus Pak Kuhu ketemu Asatid Kiai Ustadz Datang Jangan kosong Bawa tuh Sejuta Dua juta Amin gitu Pak Kuhu Gara Jati Gak pernah absen Jalsatul Isnen Dari Ciwaru Ke Ciawi Ke Ciputat Hadir terus Saya gak pernah Ibu-ibu sama bapak-bapak Datang ke jalsah Oi Lo ambil ilmu Jangan ilmu Kuburan dong Maunya didatengin Mendatengin gak mau Lah kebayang Kuburan nyampert Atau ada Di depan rumah kita Ya datang dong Ke majlis Jalsatul Isnen Majlis Rasulullah S.A.W Mau hidup berkah gak? Satu minggu sekali Masa gak bisa sih Hati kita dengerin ilmu Bisa gak? Kenapa? Gak ngelunakin hati Tenang Utang mah lupa Betul gak? Masuk mobil Ingat lagi Mobil kreditan Betul Datang dulu Nenangin Hati Baca solawat Barang Nimbak ilmu Masalah figi Bidayatul Hidayat Guru-guru kita Yang mengasih Arahan Daripada Guru-guru kita Ilmu-ilmu yang manfaat Ayo dong Hadir Ya Tahun besok Ya Ustadz Kalau yang mengundang saya Mengundang dewan guru yang lain Kalau gak pernah hadir jalsah Tiga kali Saya gak bakal terima undangannya Nih nih Tahun ini Tahun terakhir nih Saya nih Nerima siapa aja Saya terima Tahun besok Yang hadir jalsahnya sering Saya mau terima Kalau hadir jalsahnya gak sering Gak bakal saya mau terima Kenapa? Lah hidup harus ada Take and give dong Kalau kata orang Gara Jati mah Tahu Take and give Saling memberi Saling Menerima Jangan cuma mau nerima Emang lo mau jadi pengemis Siapa yang Kalau seandainya Mau memberi aja Siapa yang mau nerima Hidup itu harus ada Timbal balik Itu namanya Habluminan Habluminan Nasnya harus dapat Buat gembira Hati orang lain Dan buat senang Pahala yang melimpah Dari Allah Ibu bapak yang rahmat Tahu Abu Nawas Tahu Tahu di mana Pernah dengar Nama Abu Nawas Itu Wali Wina Wulia Allah Hidupnya selalu Bikin senang orang Betul gak? Apalagi Nu'aiman Nu'aiman selalu lagi Bikin senang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Mau cerita Nu'aiman dulu Apa Abu Nawas? Nu'aiman apa Abu Nawas? Nu'aiman Amplopin amba Satu hari Nu'aiman Melihat Nabi Dalam keadaan Murung Karena dua orang Yang dicintai Telah kembali Kepada Allah Setiap khadijah Telkobrak Dan juga Paman Kecintaannya Abu Talib Nabi Murung Sedih Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Nu'aiman berusaha Buat bikin senang Berusaha Buat bikin Datang Ini riwayat Macem-macem Ada yang kambing Ada yang makanan Ada yang kambing Ada yang makanan Ada yang ngasih bahan Tapi saya Ceritanya tentang Nu'aiman ini Bawa kambing Nabi paling suka Kambing Sembele Makan Kambing Karena hadiah Yang dia suka Nu'aiman kepikiran Oh ini caranya nih Datanglah ke sahabat Nabi yang jual kambing Sahabatku Aku mau berikan Hadiah Buat Nabi Dua ekor kambing Tolong diantar Oh yaudah Uangnya dari mana Dia minta sama Nabi Bawa kambingnya Ketok rumah Nabi Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Rasulullah Ini ada hadiah Dari Nu'aiman Oh ya Masya Allah Senyum pertama kali Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tuh Nu'aiman kerjaannya Senyum Nu'aiman ngintip Aja dari baling tembok Begitu selesai ngasih Ini sahabat Gak jalan-jalan Diam aja Yang dagang kambing Diam aja Ditanya sama Nabi Apa lagi Ada lagi Enggak ya Rasulullah Aku minta uangnya Katanya Ini hadiah dari siapa Dari Nu'aiman Engkau yang bayar ya Rasulullah Itu coba lihat Kelakarnya daripada Nu'aiman Membuat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bahagia Nabi bercanda Nabi hobi bercanda Senang Nabi bercanda Saat dimana Rasulullah sedang duduk Dengan para sahabat Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Sayyidina Ali Saat itu Lagi panen kurma pak Lagi panen kurma Nabi adil Satu piring Dua puluh biji kurma Satu piring Dua puluh Nabi sambil makan Nabi ngobrol sama Senang Abu Bakar Sambil ngob Itu sunnah Nabi Ya Orang ngobrol Tatat matanya Ya Dengar Simak apa yang dibicarakan Kalau kita kan Orang ngomong Tangan kesini Autis Betul gak Orang ajak ngomong Kita ke handphone Aja tangan kita Dengerin Orang ngomong Dengerin Dengomong capek itu Dengerin Nabi Muhammad Ngedengerin Lagi ngedengerin Sambil makan Kurma Sena Ali iseng Mantuk loh Mantuk Bercanda memertua Bapak berani Bapak pernah begitu pak Ngedehem aja takut Sena Ali makan kurma Bijinya dibuang ke piring Nabi Biji kurmanya dibuang ke piring Begitu habis selesai bicara Sena Ali bilang Hei sahabat Lihat tuh Nabi makannya lahap Banyak Rasulullah Lihat piringnya Dilihat ke piring Sena Ali Yang paling lapar Engkau wahai Ali Kenapa Engkau makan Amat biji-bijinya Katanya Nabi hobi bercanda Senang Sahabat Senang Maka dari itu Selalulah buat senang Hati orang lain Jangan selalu punya Fikiran negatif Kepada orang lain Apalagi iri Urusan manusia lain Jangan Tetangga Beri kulkas Kita yang meriang Tetangga Beli motor Kita yang encok Jangan Nikmat Senangnya orang Kita harus ikut senang Dengan kesenangan orang Tuh Kayak begitu Inilah ciri-ciri Umat Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Insya Bikin senang Hati orang lain Coba kita lihat Ada satu hikayat Jika kita membuat Senang hati orang lain Ini dari tadi Saya sudah bikin ketawa Berapa kali ini Banyak ya Satu hati Satu kata Buat bikin senang Hati orang lain Allah ciptakan Satu malaikat Dari hasil kesenangan Orang mu'min Allah ciptakan Satu Satu malaikat Disediakan Begitu pikir lagi Dua Tiga Empat Ini malaikat Ngedampingin kita Ini malaikat Ngedampingin kita Sampai kapan Nanti Diomil kiamat Saat kiamat Selagi orang takut Hati was-was Penuh ketakutan Ini malaikat Merubah jadi sahabat Datang samping kita Tenang Jangan takut katanya Dia nenangin kita Lagi mana mau tenang Orang lagi Ancur-ancuran dunia Jawaban malaikat apa Aku yang akan mendapingimu Sampai kelak Masuk ke dalam syurganya Allah Insya Tuh Tuh coba lihat Abu Nawas Abu Nawas ini hobinya bikin senang Yang dibikin senang siapa Raja Harun Ar-Rashid Harun Ar-Rashid ini Seorang Raja Sultan Disegenin Suatu saat Biasalah Abu Nawas sering senda gurau Tiba-tiba Terdapat dari ahli nujumnya Ahli nujumnya kerajaan Bilang bahwasannya Di rumah Abu Nawas itu Ada emas Harta karun Di dalam rumah daripada Abu Nawas Raja nyuruh semua Prajuritnya Gali Lihat tanahnya Ada harta karun Itu milik negara katanya Simak baik-baik ya Itu milik Ambil prajuritnya Semuanya datang Gali Gak pakai permisi Amah Abu Nawas Main gali aja Dilihat Gak ada isinya Pulang Tangan hampa Balik Gak ada Minta maaf Amah Abu Nawas Kira-kira Abu Nawas kesel gak Kesel gak Kesel Abu Nawas Dengan marahnya Abu Nawas Tapi gak bisa berbuat apa-apa Raja sih Minta maaf Gak Pamit Gak Dia nengok ke kue Dia lihat ke kue Dia ketawa Abu Nawas Kuenya lagi dikerubutin Amal aler Kuenya lagi dikerubutin Aler Diambil ini kue Dimasukin ke tempat Selaler-lalernya dimasukin Paham ya? Kue sama lalernya dimasukin ke wadah Dia datang Dan bawa besi Ambil besi Sama kue yang dilalarin Bawa besi Dia datang Ketempat Raja Harun Ar-Rasyid Wahai Raja Saya tidak senang Ada apa Wahai Abu Nawas Ini lagi di depan para menteri Raja Kalau di depan para menteri Ada haibahnya Ada sedikit Wibawahnya Gak mau dibilang Oh sayang Nanti Gak bakalan Pasti bakal ditampung Kenapa? Keinginan rak Rakyat Pasti ditampung Ada apa? Cerita kepadaku Kata Harun Ar-Rasyid Tolong sediakan kertas dan pulpen Tulis Saya tidak senang Bahwa saja Di rumah saya Ada tamu Yang tak diundang Raja Baik Bikin surat kuasa Bahwa saya Saya berhak Untuk menghancurkan Orang-orang Yang tidak Yang masuk rumah saya Tanpa diundang Ditulis Ditulis sama Raja Harun Ar-Rasyid Ditanda tangan Ini kue Dibuka Sama Abu Nawas Dibuka Lalar lari Kemana-mana Lalar ini Tamu gak diundang gak? Tamu gak diundang bukan? Sangking keselnya Abu Nawas Ngeliat lalar Begitu dibuka Kuenya Ini besi melayang Lalar nempel di guci Gucinya dipukul Lalar nempel di kaca Kacanya dipukul Diancurin tempatnya Raja Kenapa? Saya selesai Untuk membalaskan Sakit hati saya Kepada Raja Harun Ar-Rasyid Pendidikannya apa? Jangan Sekali-kali Seseorang Yang sudah membuat Kalian senang Dan bahagia Dengan cara Kalian dengan kekuasaan Untuk menyakiti hati mereka Percuma Nol Kembali lagi Pahala Akan disingkirkan oleh Allah Maka akan jadi dosa Dalam kehidupan kita Jadi kehidupan ini Harus seling Punya rasa Kasisa Tuh Dengar sana Jangan malam pertama doang Harus senang Terus-terusan Ya Bilang sama istri Saya mau kamu wangi Dari mulai saya nikah Saat ini Sampai mati Kamu tetap wangi Woi para istri Woi Aib Kecium bau Sama suami Pengantin baru Enak Kalau bapaknya kurang wangi Ibunya wangi Ya Kalah banyak istri Betul gak bu Itu Makanya Ini rumah tangga ini Jangan dikira Fitnahan itu selesai rumah tangga Enggak Dari diri kita itu juga Aib yang kebuka itu bisa merubah hati Pasangannya Ya Jangan pernah kecium bau Bau mulut Tuh Woi istri Lu abis makan jengkol Abis makan pete Hah Hayang dari mana Hayang Ram Muka berminyak Bisa goreng tempe Ya bu ya Jangan ya Hay dong Seneng Bu Satu lagi Jangan pernah Tahak Tau tahak Sendawa Terap Tau ah Apa ajalah ya Itulah pokoknya ya Jangan di depan suami Tutup Suami belum selesai makan Gak boleh Aib Nguap 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 Hay Nah itu gue tau tuh Hay Betul ya Tuh Jangan Tutup Kalau bisa Mingkem Lu di depan suami Main mangap Gede banget lu Kayak kudanil Wah Tutup Paham ya Perempuan Aib Banyak Ya bener-bener Tutup Aib Orang Wap mana Ada yang cantik sih Apalagi lagi Ngeden Muka begitu Kan gak enak Dilihatnya Yang terakhir nih Buang angin Oi Pengantin baru aja Baru kenal lagi Deket-deketnya A Bentar ya Kenapa Saya ke belakang sebentar Masuk kamar mandi Kenapa nek Buang angin Oh ahlak banget Suami bilang Ini calon istri nih Ini calon istri yang begini nih Dapat tiga bulan kawin Berabat Berobot Berabat Berobot Itu pantat Pak Bilangin Bapak harus ngomong Yang Bapak gak suka Ngomong Pak Jangan cicin Terima gak enak Ya Allah Jangan aib Kalau Bapak Kalau Bapak Boleh aja Kentut Yang namanya Imam Bebas Lah imam rumah tangga Betul gak Ya kali gak Sempet Dia lari Suami durhaka Sama istri Kan ada Di dalam hadis Ada gak Ada gak Ada Suami durhaka Sama istri ada Gak ada Hadisnya ada Ya Allah Jangan kau terima Amal ibadah Seorang istri Yang durhaka Sama suaminya Itu Malika Jibril Yang doa Yang aminin nabi Ada Lanjutannya Gak sampai Kesitu Suami yang durhaka Gak ada Suami mah Suami soleh Semua nih Luma bukannya Amin Doain Biar jadi Suami yang Soh Emang disini ada Yang lakinya Kayak Firaun Syukur sama Allah Walaupun Ya Perit-perit dikit Mengapa-apa Pertahanin Pak Habis dikasih banyak Gak pernah dandan Buat Bapak sih Dandan cuman Kondangan doang Ya Bu Tadi kembali lagi nih Dapet rezeki banyak Alhamdu Dapet sedikit Alhamdu Ibu Mau beli lipstick Lipsticknya Udah dikorek nih Ya Udah dikorek Pakai tuh Sambil depan Bapak Yang Beak Suami ngeluh Rilmi 3000 perak Ambil Ambil Alhamdu Cukup gak Cukupin aja Jalan ke warung Beli fanta Kulum-kulum Merah gak tuh bibir Kondangan bibir merah Pulang Selesai Ilang Pulang Selesai Gampang Kalau hidup Mau ikutan aturan Betul Pak Tapi mudah-mudahan Disini rezekinya Dilimpah Ruahkan oleh Allah Amin Ya Rabban Yang berkah Yang halal Insya Gitu Minta doanya Jangan minta Ya Allah Banyakin rezeki Hamba Buat apaan Rezeki banyak Buat apa Ngomong Ayo Buat ibadah Tidak Boho Ketemu duit Banyak Ya Abis Beli skin care Pajar Ciawi Wah Dibeli Semuanya Allahumma Ini sekarang Kita doa Ya Allah Banyakin rezeki kami Jalan masuk Sampai rumah Buka pintu kamar Ketiban duit Kaget gak Kena jantung Pak Manfaat Rezekinya Kagak Mintanya Ya Allah Berkahkan rezeki kami Rezeki yang halal Yang berkah Yang tidak akan pernah Menjadi fitnah Sampai yomel Tuh Mintanya begitu Terus minta lagi Ya Allah Panjangin Panjangin umur kami Lah Emang mau Umur panjang Mau umur panjang Yang lain mati Lu sendirian Mau Ya Allah Panjangkan umur kami Dalam paat Ibadah Kepada Kepada Allah Itu mintanya Lu minta umur panjang Salah Doa Hati-hati lu Ya Hati-hati Minta terus Kepada Allah Tandarkan diri Kepada Allah Mudah-mudahan rezeki kita Umur kita Syurga Allah pilih buat kita Ya Saya setiap kali keluar dari rumah Saya minta sama Allah Ya Allah Seberapapun banyaknya orang Di malam ini Saya tausiah Allah curahkan rahmat Allah berikan hidayah Sebagaimana Allah Banyaknya di malam ini Kita kumpul di dunia Seperti ini Allah kumpulkan kita juga Di dalam syurga bersama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan Apa yang disampaikan di hari ini Menjadi memanfaat Buat kita semua Mudah-mudahan Allah berikan hidayah Buat kita Sebagai hamba Yang terus-terus Bersyukur kepada Allah Dan terus-terus Menerus untuk ibadah Terus kepada Allah Amin ya Rabbah Kurang lebihnya Mohon dibukakan pintu Maaf yang seluas-luasnya Wa bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa